Hai start recording go to YouTube and Halo guys jumpa lagi dengan j2f story tutorial khusus youtuber para pemula di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai mengapa view YouTube itu kok menurun di akhir-akhir ini gitu ya Oke jadi biasanya view menurun itu pada YouTube itu terjadi diakibatkan berhubungan dengan minat dari audience atau penonton tapi untuk lebih lebih lengkapnya yuk kita cek aja di chat GPT yang berhubungan dengan faktor-faktor tersebut Oke kita langsung masuk aja ke chat GPT chat openai.com.chat Oke mari kita langsung tanyakan aja ya Bagaimana dari sistem robot mengatakan apa sih penyebabnya bisa menurun view YouTube menurun di akhir-akhir ini gitu ya dan tidak di tahun ini saja gitu itu kan selalu terjadi perubahannya tiap tahun ya jadi kalau misalnya berhubungan dengan menurunnya atau menaiknya suatu view itu kan fluktuasi ya jadi langsung tanya aja eh mengalami apa pun view YouTube menurun Oke jadi penurunan jumlah view di YouTube itu menurun sebenarnya ada beberapa faktor teman-teman ya yang dijelaskan dari chat GPT mengatakan bahwa yang pertama adalah berhubungan dengan penurunan minat atau popularitas disini katakan Oke jadi sini ada beberapa faktor ya ada lima yang dijelaskan dari chat GPT dan yang pertama adalah berhubungan dengan penurunan minat atau popularitas jadi yang ini berhubungan dengan sebuah hal yang entah yang lagi trennya apa gitu ya yang lagi viralnya apa terjadi perubahan gitu perubahan minat artinya yang biasanya kita suka mancing tiba-tiba berubah gitu kita jadi suka makanan makanan junk food gitu akhirnya jadi tren gitu kan lagi karena lagi tren akhirnya kita jadi mengikuti perkembangan hal-hal viral yang tersebut gitu ya dan disini dikatakan yang pertama itu kan berhubungan dengan minat atau popularitas jadi konten yang dulunya populer atau menarik minat banyak orang dapat kehilangan daya tarik seiring waktu gitu loh jadi memang sih berdasarkan waktu ya mungkin ada tren atau topik baru yang sedang populer dan menarik perhatian orang gitu jadi itu adalah ya kita tidak bisa membayangkan gitu ya kalau misalnya tren itu tiba-tiba langsung berubah ke tren yang baru gitu kan minat orang itu kan berbeda-beda ya begitu cepat gitu ya perubahan gitu ya lalu disini juga karena adanya perubahan algoritma YouTube nah disini jelaskan adanya perubahan algoritma YouTube berdasarkan disini dikatakan YouTube sering mengubah algoritmanya untuk menampilkan konten yang paling relevan dan menarik bagi penonton jika video Anda tidak lagi dianggap relevan atau tidak menarik ya disini dikatakan kan jika tidak tidak lagi dianggap relevan atau menarik mungkin tidak muncul di hasil pencarian atau rekomendasi nah itu kan berhubungan dengan perubahan algoritma dan satu lagi berhubungan dengan minat atau popularitas gitu ya jadi itu berhubungan dengan tren 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 saat sekarang gitu jadi tiba-tiba tren yang lalu-lalu udah ketinggalan zaman mungkin ya kita kan enggak tahu lalu disini dikatakan juga itu berhubungan dengan namanya persaingan yang ketat gitu ya di sini itu menjelaskan bahwa YouTube adalah platform yang sangat kompetitif dan ada banyak video yang diposting setiap harinya mungkin ada lebih banyak video baru atau pesaing yang mengambil pangsa pasar yang dulunya dimiliki oleh video Anda gitu ya jadi kompetitor-kompetitor itu tidak kelepas ya yang namanya persaingan itu ya di dalam dunia YouTube itu biasanya berhubungan dengan suatu postingan gitu ya kalau misalnya berbicara posting gitu ya kita tidak mengikuti tren yang sedang ada susah juga gitu untuk berkembang gitu ya teman-teman jadi hal-hal yang seperti ini sih harus kita perhatikan dan kita juga memang kalau untuk melihat tren suatu masa atau waktu-waktu tertentu itu kita tidak bisa hanya melihat dari fokus penelusuran dari YouTube kita juga harus membuka Google Trend kalau nggak salah ya namanya jadi kalau misalnya kita membuka Google Trend kita dapat melihat jangka waktu entah itu satu bulan dua bulan tiga bulan dalam satu minggu gitu ya kita bisa melihat dari Google Trend tersebut lalu di sini dikatakan perubahan dalam kebijakan YouTube nah ini juga berhubungan dengan pedoman komunitas ya YouTube dapat mengubah kebijakan mereka secara tiba-tiba seperti menarik video yang dianggap melanggar kebijakan komunitas nah ini kan pasti berhubungan dengan kebijakan dan pedoman komunitas YouTube ya teman-teman jadi kita nggak bisa memaksakan gitu ya atau tidak bisa mencari tahu lebih dahulu apa yang akan YouTube lakukan gitu karena di sini dikatakan YouTube dapat mengubah kebijakan mereka secara tiba-tiba Oke jadi yang terakhir adalah perubahan dalam cara penonton menggunakan YouTube gitu ya Iya contohnya saat ini kalau dulu ya orang lebih suka nonton video yang panjang itu tiba-tiba terjadi perubahan masa dengan waktu yang tertentu tiba-tiba orang tuh suka video short gitu kan yang ngomongnya yang gampang dan langsung ke to the point gitu ya jadi istilahnya orang-orang itu lebih cenderung memilih yang instan gitu ya dan tidak berbelit-belit gitu dalam menerima sebuah informasi sesuai keinginan atau minat dari si penonton atau audience tersebut gitu lalu cara orang menggunakan YouTube dapat berubah seiring waktu misalnya mungkin ada pergeseran dari desktop ke perangkat mobile nah hal-hal yang seperti itu tuh kita memang tidak lepas berhubungan dengan perkembangan zaman teman-teman mau tidak mau kita harus mengikuti yang namanya teknologi gitu seperti chat GPT ini dulu kan tidak ada chat GPT sekarang sudah ada chat GPT jadi mau tidak mau kita bisa menggunakannya gitu untuk kebutuhan kita dan biasanya chat GPT ini seperti video-video lalu yang saya sudah pernah jelaskan chat GPT ini banyak digunakan di dalam bagi mereka yang kerja kantoran atau yang berhubungan dengan pengajaran misalnya membuat dalam sebuah tesis skripsi atau mungkin kalau siswa itu berhubungan dengan matematika bahasa Indonesia berhubungan dengan puisi mereka tinggal mengetikan aja tentang puisi apa gitu akan muncul secara otomatis di chat GPT ini gitu jadi mereka mungkin sudah ah ngapain pakai Google kan chat GPT udah ada kalau pakai Google kan kita masih cari-cari lagi tapi kalau di chat GPT kan secara sistematis atau sudah menggunakan sistem AI Artificial Intelligence secara otomatis sudah memberikan jawaban sesuai pertanyaan yang secara spesifik yang kita berikan gitu jadi sistem robot itu sudah bisa membacanya secara identik gitu sesuai dengan pertanyaan kita buat gitu loh ya Oke jadi kesimpulannya dari penurunan sebuah view dalam YouTube itu berdasarkan tindakan yang dapat kita ambil itu biasanya berhubungan dengan kualitas gitu ya jadi agar jangan sampai view kita itu juga menurun faktor dari perubahan algoritma yang dilakukan oleh YouTube kita membutuhkan yang namanya kualitas konten itu juga harus bagus gitu ya jadinya ya tetap kita mempertahankan dan memperbaharui strategi untuk cara mempromosikan gitu ya artinya kata mempromosikan itu kita tidak bisa mengatakan bahwa kita harus harus men-share ke media-media sosial bukan hanya hal itu sebenarnya yang yang ingin disampaikan tetapi bagaimana trik atau tips agar bisa tersampaikan kepada audiens dengan istilahnya tepat sasaran gitu sesuai dengan minat-minat aktivitas atau kebiasaan karena perubahan algoritma karena perubahan trend kita harus cepat gitu ya bagaimana cara kita bisa mempromisikan video-video kita kepada penonton yang tepat gitu ya seperti itu gambarannya teman-teman lalu harus cepat beradaptasi dengan perubahan trend dan kebijakan YouTube nah jadi memang kita harus cepat-cepat juga mengikuti perkembangan harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada gitu teman-teman ya jadi sangat mudah sekali gitu ya kalau misalnya kita ingin mengetahui kenapa sih view di YouTube kok jadi menurun begitu gitu kan kita cukup ketik aja di chat GPT dan sistem robot pun akan memberikan jawabannya seperti itu gitu dan ini akan terjadi pasti secara fluktuasi teman-teman tidak selamanya akan menurun tetapi juga bisa naik gitu ya oke teman-teman cukup sekian terima kasih sekedar informasi aja jadi semoga ini menjadi manfaat buat teman-teman semua mengapa sih view YouTube itu kok menurun kita sudah bisa mengetahui beberapa faktor-faktor yang sudah diberikan oleh chat GPT ini semoga chat GPT ini juga berguna buat teman-teman semua untuk mencari informasi-informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat teman-teman semua oke terima kasih teman-teman sampai jumpa dan jika ada pertanyaan cukup cantumkan di bawah kolom komentar ini dan salam dari jadwal ke F story tour tournya khusus youtuber para pemula sukses selalu dan mantap 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih